Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku saudaraku dimanapun anda berada Kali ini akan saya sampaikan Satu hal yang cukup penting dalam masalah hijama Sebagaimana kita ketahui Bahwa hijama atau bekam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ialah yang menggunakan torihan Yang menggunakan syartoh Syartoh artinya torihan insisi Kenapa saya katakan begitu? Ya karena begitulah bunyi hadisnya Karena begitulah bunyi matan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu bukan karena saya yang menetapkan Tapi itulah bunyi hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Baiklah, saya bacakan Saya sampaikan hadisnya Anjabir ibn Abdullah Dia berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalaulah dalam pengobatan yang kanan dilakukan ada kesembuhan Maka ada pada syartoh Syartoh artinya lagi-lagi torihan insisi Alat begat Alat begat Kita yang menggunakan alat lain Yaitu menggunakan tusukan Nah itu terserah saja Tapi saya tegaskan bahwa Hijamah begam Pengeluaran darah yang menggunakan syartoh itulah Yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Permasalahannya sekarang bagaimana caranya Supaya setiap pembekam mendapatkan hasil yang optimal Yang baik, yang akurat ketika dia melakukan syartoh Maka mohon kepada pembekam yang belum pernah ikut pelatihan Menggunakan cara syartoh Jangan mempraktikannya secara langsung Harus dipimbing, harus dituntun Oleh seorang pengajar Yang memang sudah biasa mengajarkan syartoh Yang mengajarkan insisi Yang mengajarkan insisi dalam praktek hijamah Ada pula masalah lain Bahwa cara menurah itu betul-betul cara menurah Menurah yang membentuk garis Bukan dengan cara menusuk Karena kalau dengan cara menusuk itu sakit terlebih terasa Kalaupun jadi turehan itu bisa terlalu dalam Dan sekali lagi itu bisa menimbulkan malpraktek Malpraktek begam Berikut ini akan saya sampaikan Bagaimana membedakan antara menusuk Walaupun menggunakan pisau bedah Dengan cara menurah yang benar Yaitu menggunakan sarana balon Balon dalam hal ini Kita bisa gunakan sarung tangan Atau handscone atau handsglove Dengan handsglove itu nanti Kita bisa membedakan Antara metode Menusuk menggunakan pisau bedah Dengan yang betul-betul yang bagus Yaitu dengan cara menurah Baiklah kalau begitu Mari kita praktekkan Bagaimana cara menurah dengan menggunakan media Sarung tangan atau handsglove Pertama kita pasangkan surgical blade Pisau bedah ke skapel Ini surgical blade nomor 15 Kita ambil satu handsglove Atau sarung tangan Lalu kita gelembungkan Sudah menggelembung Catatan Jangan terlalu besar Karena dengan penggelembungan Handglove yang besar Maka itu nanti akan Tidak memberikan ukuran yang akurat Sehingga nanti terlalu mudah Meletus Kita putar Supaya kecang Ini Sejuk lepit Ketika menurah Posisi tegak Jangan terlalu Mirip Kita buktikan Bahwa Ketika Kita gunakan Pisau bedah ini Untuk menurah Dengan bentuk Menusuk Begini Itu kurang akurat Karena hasilnya nanti Bisa terlalu dalam Dan itu menyakitkan Pasen Maka seandainya Turian betul-betul Membentuk turian Seperti ini Maka Insya Allah Turian akan begitu cepat sekali terjadi Dan tidak menyakitkan pasen Maka itulah Kenapa Hampir semua Pasen Di Asabil Holy Holistic Ketika mereka Dibekam Dengan cara tolihan Tidak ada Satupun Yang mereka Merasa Kesakitan Kenapa Karena kami gunakan Metode ini Yang begitu Baik Mudah Sehingga betul-betul Tidak menyakitkan Baiklah Kita buktikan Jadi Metode ya Saya ulang lagi Jangan menusuk Begini Tapi menureh Kalau kita tusukkan Maka Handgraf ini Tidak Meletus sama sekali Padahal Dia sudah Menekan Sudah menekan Sarung tangan Ini kan Ibarat kulit Kalau kita tusukkan Pisau bedah ini Sejika betul ini Ke kulit Maka ini berarti Kulit belum Terluka Ya Coba Sekarang Saya buktikan Hanya dengan Satu kali Menureh Ya Maka Insya Allah Sarung tangan Ibaratnya kulit Nanti Ini akan meletus Diibaratkan Dengan kulit Yang juga akan tertureh Berhatikan Ini sama tipisnya Maka dengan manifestasi Handglaf Handscun Sarung tangan Yang meletus Ini tadi Sama dengan Kulit Pasien begam Yang tertureh Tapi ketika Dia gerakannya Menusuk Pasien sudah Berasa sakit Tetapi kulitnya Belum tertureh Semoga Allah memberikan Barukah Kepada kita Semuanya Kepada semua Praktisi Tipbun Nabawi Dengan melaksanakan Hijamah Yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Saya perhatikan Seperti ini Karena Ada sebagian Praktisi begam Yang mengajarkan Begam Bahwa Untuk mendapatkan Turehan yang baik Maka Maka boleh Latiahnya Kepada Balon Kepada Handcap Kepada Sarung tangan Bukan Itu kemungkinan Salah menaksirkan Dari metode Yang kita temukan Sejak tahun 2003 Terhadap Metode Menggunakan Sarung tangan Sebagai Sarana Sebagai Percobaan Untuk Membedakan Antara Menusuk Menggunakan Pisau bedah Dengan Menoreh Menggunakan Pisau bedah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih